Direktur-Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Adrianto resmi menjabat sebagai PJ Bupati Bojonegoro, usai dilantik di Gedung Geraha di Surabaya. Pihaknya bersama istri langsung menuju ke Kabupaten Bojonegoro untuk melanjutkan ke pemimpinan di kota Mikas ini. Tampak, saat tiba di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Gedung Geraha Buwana, Adrianto mendapatkan sambutan hangat dari ASN di lingkungan Pemkap Bojonegoro, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Adrianto mengatakan bahwa dirinya akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu, serta melakukan koordinasi serta konsultasi dengan jajaran Forkopimda, kemudian bertemu dengan masyarakat Bojonegoro. Selanjutnya, bapak dari dua anak itu mengaku akan mengenalkan diri terlebih dahulu terutama kepada masyarakat kota Mikas. Kemudian, pihaknya akan melakukan identifikasi permasalahan di Kabupaten Bojonegoro, sehingga akan mencari jalan terbaik untuk membangun Bojonegoro. Pria kelahiran kota Palembang ini mengaku akan memaksimalkan kerjanya dalam satu tahun ke depan. Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan dan masukan dari berbagai elemen. Dengan begitu akan mempercepat pembangunan di Bojonegoro dengan potensi-potensi yang telah ada. Untuk diketahui, Adrianto telah berdinas di lingkup Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama 28 tahun 6 bulan. Hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur pada Direkturat Dana Transfer Umum, Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 13 Juli 2023 lalu. Selain itu, suami dari Dian Adianti Sukmadewi ini meraih sejumlah penghargaan dari Sekjen Kementerian Keuangan hingga Presiden Republik Indonesia. Pada 2010, Adrianto meraih satya lancana karya satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia, pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada September 2018, ia kembali meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, satya lancana karya satya 20 tahun. Selanjutnya, pada 8 Oktober 2019, ia kembali meraih penghargaan sebagai mentor dalam rangka manajemen talenta Kementerian Keuangan tahun 2019 yang diberikan oleh Sekjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tak hanya itu, pria kelahiran 1 Juni 1968 ini juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Hirjan di DKI Jakarta sejak 31 Januari 2019 hingga 19 Mei 2021. Perlu diketahui, Bupati Bujonegoro yang sebelumnya di jabat Anamuawana telah berakhir pada 23 September lalu. Kemudian sembari menunggu kekosongan menjelang Pilkada 2024 mendatang, jabatan Bupati Bujonegoro diisi oleh PJ yang ditetapkan oleh Kemendagri. Ya, saya merasa senang dan terhormat bisa di dekat tugas untuk ikut bersama-sama dengan masyarakat di Bojonegoro, membangun Bojonegoro sebagai PJ Bupati tentunya. Saya untuk tahap pertama, pasti akan mengenalkan diri saya dulu, kenalkan dulu sama warga Bojonegoro tentunya. Nanti kita konsolidasi internal, kita identifikasi permasalahannya di Bojonegoro. Tentunya dengan inisiatif dan ide-ide dari seluruh komponen masyarakat, kita carikan jalan terbaik, solusi-solusi untuk membangun Bojonegoro. Apa target kerja? Apa? Target kerja. Target kerja, tidak pakai target-target. Saya kan masa kerja saya satu tahun, tentunya saya harus bekerja cepat dan keras selama setahun untuk memiliki manfaat untuk di Bojonegoro. Dari bocoran dari Kemendagri? Sebetulnya enggak ada bocoran-bocoran apa-apa. Karena ini kan memang untuk menjadi PJ kan salah satu syaratnya adalah pada jabatan GPT Pratama ya, pada SELON 2. Dan diberikan kesempatan kepada semua kementerian yang punya kapasitas. Dan kebetulan kementerian keuangan yang dipercaya untuk memimpin di sini. Ini kan sebetulnya lebih pada pengalaman saya, dalam tugas hari-hari adalah berinteraksi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat. Jadi itu merupakan salah satu model saya untuk bisa ikut membangun daerah di mana saya di PJ kan. Jadi sebetulnya lebih pada kapasitas saya sebagai pribadi. Ya harapan saya ke depan tentunya nanti saya minta hubungan dari teman-teman semua nih, dari media tentunya, dari semua masyarakat yang ada di Bojonegoro. Saya minta pandangan, masukan, untuk kita terutama merumuskan bagaimana bisa percepat pembangunan di Bojonegoro. Dengan potensi-potensi yang ada. Ketika itu, kita akan berhenti di akhir video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!